Wali Kota Semarang, Hendrar Priyadi mengusulkan jam masuk dan pulang sekolah bagi siswa selama pembelajaran tatap buka di masa pandemi COVID-19 dijadwalkan tidak bersamahan. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi antrian atau kerumunan saat siswa datang ke sekolah maupun pulang sekolah. Usul tersebut disampaikan Wali Kota Semarang, Hendrar Priyadi pada Rabu siang saat meninjau pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap buka di SMP Negeri 2, Kota Semarang. Hendrar Priyadi yang sebelumnya melihat uji coba pembelajaran tatap buka di SD Negeri Pekundan menilai secara umum proses pembelajaran tatap buka sudah berjalan bagus dengan protokol kesehatan ketat. Menurut Wali Kota Semarang yang akrabi Sapa Hendi ini, untuk penjatualan jam masuk dan pulang sekolah menurutnya perlu dibuat secara berbeda supaya tidak ada penumpukan siswa atau tidak ada kerumunan. Empat kelas itu dibagi jam 8, 8.10, 8.20, 8.30. Saya tanya sama kepa sekolahnya, kenapa begitu? Supaya menghindari kerumunan dan kontak disini. Jadi keren. Nah maka mungkin sekolah-sekolah lain juga harus begitu. Misalnya kayak SMP 2, dan nanti kepa sekolah harus diimpor juga. Kalau bisa tiap kelas masuknya diberi jara-diberi jara gitu, pasti kerumunannya akan mutas. Para siswa yang di Sapa Hendi mengaku pembelajaran tetap muka menurut mereka lebih menyenangkan dan lebih enak daripada daring atau online. Terlebih saat pembelajaran tetap muka mereka bisa bertemu dengan teman-teman. Di SMP Negeri 2 Kota Semarang awal uji coba pembelajaran tetap muka khusus untuk kelas 7 dan dibatasi hanya 16 siswa per kelas. Pembelajaran tetap muka dikelar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat mulai siswa datang hingga pulang harus diantar dan dijemput orang tua. Sementara siswa lainnya tetap mengikuti pembelajaran secara daring. Pulang ini juga harus dijemput? Harus dijemput ya, kekuali memang terpaksa ya, terpaksa. Dan itu pun kami minta semua wali kelas mendatang. Artinya ketika datang ke sekolah, diantar siapa, naik kendaraan apa, semua terdatang, termasuk pulangnya. Itu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Artinya kita upayakan, kita arahkan, kita meminta orang tua dengan sangat, paling tidak, paling tidak menggunakan transportasi yang masalah. Pemerintah Kota Semarang sendiri untuk tahap awal hanya mengisinkan uji coba pembelajaran tetap muka di 2 SD dan 2 SMP, yaitu SD Pekunden dan SD Lamper Kidul 02, serta SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 2 Kota Semarang. Sesuai rencana uji coba pembelajaran tetap muka akan dikelar selama 2 pekan, dan setelah itu akan dilakukan evaluasi. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Halo, halo, halo. Saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia. Siang perbaru yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di Youtube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah, terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.